Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya astrofzenomadan disini saya akan memberikan cara menginstall Ubuntu di virtualbox pertama kita klik folder new atau baru terus kita isi nama dengan Ubuntu nah kalau sudah kita taruh di partisi C atau folder C terus tipenya kita buat Linux dan bitkoputera kita buat 64 bit menyesuaikan komputer yang kita miliki terus kita isi RAM nya setengah dari RAM komputer kita yaitu saya memiliki RAM disini adalah 4GB yaitu kita buat 2GB nah disini kita klik buat ini tepat kita klik lanjut lanjut lagi nah disini kalau saya mengisi ruangan penyimpanannya itu 50GB nah kalau sudah cocok kita klik buat nah sekarang kita klik opel buntunya lalu kita klik pengaturan disini saya klik penjepanan terus klik tambah nah disini cari kepala Ubuntu yang kita download tadi kita download banyak ini kita tambahin taruh disini nah sudah selesai kita klik oke nah kita klik mulai nah terus kita tunggu loadingnya sampai selesai nah selanjutnya kita klik install Ubuntu kita klik continue nah disini kita hapus centang in atas download update itu kita hapus centang yang langsung langsung kita klik continue lagi nah disini kita pilih yang dibawah something else terus lanjut continue nah disini kita klik new partition selanjutnya kita klik continue nah kita klik terus kita isi size-nya dengan ukuran RAM yaitu saya tadi mengambil 2GB 3GB kita klik terus kita klik use us nih kita cari ada swap area nah kita klik penyimpanan baru ini nah selanjutnya kita klik install now nah selanjutnya kita klik install now dan tunggu prosesnya sampai selesai nah disini kita buat wilayah kita yaitu Jakarta nah selanjutnya kita register nah itu kita masukkan apa username kita dan kita daftarkan password kita apa seterusnya kita klik continue tunggu proses loadingnya sampai selesai nah kita klik install now tunggu sampai prosesnya selesai tunggu sampai prosesnya selesai tunggu sampai prosesnya selesai nah sudah selesai kita login dengan username dan password yang kita daftarkan sebelumnya nah dengan begini kita klik next terus kita klik next di atas pojok kanan atas nah kalau sudah gini kita sudah selesai menginstal ubuntu nya oke sekian dan terima kasih saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati